Berikut ini penyebab kita dapat SMS, iklan dari pinjaman online ataupun promosi lainnya. Kemudian alasan mengapa pinjaman online dapat menjadi daftar kontak kita, ataupun mengambil daftar kontak. Caranya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat, disini saya akan contohkan di aplikasi WhatsApp saja, karena saya tidak mau menampilkan aplikasi pinjaman online tertentu. Jadi setiap aplikasi itu kan punya izin, kalau kalian cek disini, saya tekan lama. Nah disini kan ada icon E yang dilingkar, atau nama lainnya info aplikasi. Kalau di Infinix namanya detail aplikasi ini, kalau di HP Android lain namanya info aplikasi. Jadi silahkan pilih saja icon E yang dilingkar. Kemudian kalian lihat izinnya ini. Izin, nah apabila kalian ada mengizinkan kontak disini, maka semua kontak teman akan di upload atau diambil oleh pinjaman online. Sehingga bagi teman yang tidak ikut pinjaman online dapat SMS iklan. Jadi ketika nomor kita itu dapat diambilnya, mereka akan mengirim iklan ke kita. Apalagi kita sering mengizinkan izin mikrofon ini. Mungkin dalam diem mereka bisa menyadar percakapan kita. Nah yang ini. Kalau kontak ini dia akan mengambil kontak yang ada di daftar kontak kita, sehingga teman yang lain pun ikut terganggu, kalaupun kita dicari oleh mereka. Jadi setiap aplikasi itu punya izin. Jadi itu saja alasan mengapa pinjaman online bisa tahu semua daftar kontak. Dan kita akan dapat SMS spam berupa iklan. Karena mereka menguasai semua kontak kita dan dikirim iklan supaya kita ikut pinjaman online. Itu saja semoga bermanfaat.